Ya, selamat datang di Berdialog Di episode kesekian Setelah lama kita tidak upload konten Sekarang kita bersama dengan Seorang Finalis dua kompetisi nasional Setidak komedi Dan senior saya di kompetisi setidak Indo Jogja, Coki Anwar Bias Gimana? Sehat? Alhamdulillah Kondisi peselama pandemi Bagaimana? Ya, sebenarnya Tidak jauh-jauh beda sama Manusia pada umumnya Ya, merubahan Menatap langit-langit Mengawang-awang Ya, kalau saya Sekali merubungin pohon-pohon misang Di belakang Ya, emang ngaruh ke sini kadang Ke sikis ya? Yes Job stand up bagaimana? Selama pandemi, Alhamdulillah Sepi banget Sama sekali Ada, coba Bisa dihitung lah ya Zoom Zoom itu stand up? Stand up Via zoom Ya, tau sendirilah Gimana Setiap via zoom Bisa dihitung ya Ada sekitar Selama pandemi ini Ada tiga kali Tiga kali ya? Selama dua tahun ini Tiga kali coba jawab stand up Tiga kali Film? Apalagi film Ini, masuk ini Gabung di komunitas stand up Indo-Jogja Betul Itu sejak tahun? Saya mulai gabung ke komunitas Awal 2014 Mas Awal-awal 2014 Cukup ini ya? Bukan yang Angkatan Amal juga berarti ya? Bukan, bukan Saya setelah Waktu itu Setelah angkatannya Benedion Benedictivity Use Real Setelah itu saya Baru saya masuk Ya, awal-awal 2014 Dan Aku kan gabung 2016 Mas Coki itu Aku ngikutin Dia ikut audisi Dua audisi Berturut-turut Eh, gak berturut sih Dua audisi itu aku ikut Dan selalu lihat Kamu tuh Kesempatan nolos Yang pertama Suca Betul Di mana Audisi yang terakhir itu Jadi Magelang Liquid Yes Liquid Yang kedua Kita waktu ke Jakarta Sama-sama Aku mau kaya ngeterkito Aku lho Kalo Isti Kamu berdua dapet gulung tiket Isti dapet gulung tiket gak sih? Dua-duanya dapet Aku mau ngeterkito Itu Yang paling panjang itu Audisi yang Jakarta sih ya? Betul-betul Sampai hujan juga kan Barisannya bubar Bubar Balik lagi Kita nongkrong di Kantinnya Kompas TV Betul Dan kamu maju Ke kompetisi suci itu Waktu audisi maju Sekitar jam Jam Tiga Jam dua setengah Jam tiga Jam dua lebih Jam setengah tiga Jam tiga Aku tuh maju jam Dua seperempat apa ya? Tapi mas Bayangin jam tiga Kita dari pagi Sampai malam Waktu kamu maju Masih mood apa gak? Apa udah kayak Habislah Nantiin tulus? Yang pasti Iya Jam segitu Tahu juri udah ngantuk Tahu juri udah ngantuk Udah kayak capek Tapi Walaupun saya Ini ya Kayak moodnya Thank you 70% Hilang Tapi Karena Apa ya? Karena merasa Udah disiapin Setlistnya Udah percaya Sama setlist yang Mau dibawain Yaudah Akhirnya Enggak all out juga Walaupun bawain Enggak all out Tapi tetep Dibawain Agak kebantu juga sih Mas Sebenernya ada Faktor luck juga Disisi itu Dibantu sama? Pas audisi Jadi Panji Sebelumnya kan Pernah ngejuri Di Suca Pas saya tamu juga Yang ngejuriin Panji Panji manusia utar Bukan ya? Bukan Aduh gak nemu lagi Ya Pokoknya Panji Ngejuri Sepertinya dia suka Dengan Tip Tipikal Komedi saya Waktu dia Ngejuri di Audisi Suci Bang Panji Bisik-bisik Ke Pak De Indro Entah apa yang Dibisik Waktu audisi Waktu saya tampil Waktu audisi Waktu saya tampil Bisik-bisik gitu Entah Mungkin Apa gitu Mereka sebenernya Berdua gak terlalu Nyimak apa yang Saya sampaikan Waktu audisi itu Cuman Mas Panjinya Bisik-bisik gitu Ke Pak De Indro Habis itu Langsung dikasih Golden Ticket Tapi mereka gak Gak ketawa Waktu ada-ada bagian Yang diperhatikan Pasti dong Ngetawainnya Justru bukan Di materi saya Mereka Entah apa yang Diobrolin gitu Ketahunya di Obrolan itu Bukan Ngetawain materi saya Justru Tapi gak tau kenapa Langsung dapet Golden dikasih Tapi kayak Emang Juri tuh kadang-kadang Dia sering bantuin Komik-komik Yang dia tuh berpotensi nih Kayak kesempatan gitu loh Kalau dia tau ada potensinya Perjuangan dia di komunitas Siwana Mungkin ada Faktor Faktor kayak gitu Pasti juga Nah Sebelum Suci kan Di Suca itu Mas Coki katanya Pernah meninggalkan Sebuah pekerjaan Instansi pemerintah Di bagian humasnya Berapa lama mas Sebelum gabung Suca Habis itu keluar Waktu itu Persis satu tahun mas Oh setahun Satu tahun Jadi pas satu tahun Persis ada Info audisi Suca Akhirnya ikut Dan masuk Lolos Yaudah Jadi pekerjaan yang Selama itu Aku rasain ini Ini pekerjaan Enak banget gitu Gajinya lumayan Ya kan Udah Nyaman lah disitu Udah Ah enak lah pokoknya Ada audisi Dan masuk Mau gak mau Saya harus resign Karena Karantina Karantina Dua bulan Ya kan Kalau gak mau Kalau Masalah disambi Atau Nanti setelah Suca Kelar Balik lagi Gak bisa Gak semudah itu Karena emang Udah waktu masuk Suca Jelas banget Dibayangkan kan Industri-industri Selamat datang Di dunia industri Aku akan Menjadi seorang Aktor Kenamaan Main film Ada gak Di benakmu Sempat Sempat terbersit Seperti itu Dan setelah Kelar di suca Ternyata Gak sesuai Expectasi juga Ada sih Beberapa Film Ada gak Expectasi Yang terpendungi Cuman Ternyata Gak se Wah Apa yang dipikirin Di benak Waktu itu Apakah aku harus Balik ke instansi itu Lagi Tapi kan tetap Gak bisa Karena saya tahu Udah ada orang Yang menggantikan saya Ternyata Di posisi yang sama Di instansi itu Kalau misalnya Waktu itu Kompetisinya Kompetisi Suci Yang Gak karantina Bisa pulang Masih bisa gak Kerja di instansi itu Kayak Setiap Weekend Ijin gitu Apa tetap susah ya Saya tetap Resen sih Tetap resen ya Milih resen ya Selesaiannya Kayak Kayak apa ya Kayak Gak enak aja sih Kayak Gak Total gitu Kerjanya Nusa ninggal Ninggalin Bentar masuk Bentar keluar Bentar masuk Keluar Walaupun Enggak se Ini ya Kerjaannya Enggak Se-strik Itu Cuman Ya ini instansi Pemerintah juga sih Gak enak Jadi apa sih mas Tugasnya ngapain sih Seperti jurnalis Tor Jadi Meliput berita Kalau misalnya Ada kunjungan kerja Dari Pemerintah Daerah lain Berkunjung Kesitu Saya meliput Foto-foto Nulis artikel Dimasukin kemana artikelnya Ada Di Webnya Instansi itu Ada di Buletin Intern Ada di Kadang Dirilis juga di Harian-harian lokal Surat kabar lokal Karena sesuai dengan ini ya Jurusannya mas Coki ya Betul Juluannya pernah kuliah Di jurusan ini ya Saya dulu Dulu Ilmu komunikasi Oh ilmu komunikasi Kampusnya UMI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dan Jadi mas Coki ini tuh adalah Kakak tingkatnya Tetangga saya Hamim ya Hamim Oh iya Hamim Hamim itu hari Iya Kalau seorang-seorang Mikir Hamim itu sering Waktu aku gabung Komunitas pertama Terus dia bercerita tuh Ada temenku tuh Disitu Ada si Si Yusril sama Coki Nah waktu kamu lolos Cerita semua dia Emang dia tuh Si Coki tuh Banci tampil Betul Saya aku gitu Banci tampil banget Iya Jujur Iya Karena si Hamim pernah cerita Kalau ada acara Panggung Kesenian gitu Di kampus misalnya Pensi-pensi Selalu maju Dan dirimu tidak serap Tapi menyanyi Betul Itu Bakat Saya di luar stand up Bakat Tapi masih jauhlah gak Sekarang menyanyi Saya kubur Udah Jauh-jauh Dalem banget Dan Mas Coki Pernah Katanya Dia ikut audisi Indonesian Idol Memang Saya tidak Bisa memungkiri itu Tahun berapa tuh Setelah banget Saya ingat Indonesian Idol kedua Terlaks banget Berarti Exactly Kamu bawa lagu apa Waktu itu audisi Saya ingat banget Lagu itu Yang saya bayarkan Waktu itu Lagunya Jos Gruban You Raise Me Up Damn Itu tinggi banget Itu Nada-nya tinggi banget Di bawah jadi Awal dari song Sampai ke Rev Belakang Waktu itu Si juri minta Langsung Rev Langsung Nada tinggi Wah saya Melengking Waktu itu Wuss Gimana coba Bisa gak Mas Ini aja Sedikit aja Gak usah Ini gak enak Ini kita lagi di Pemukiman warga Lirik Lirik You Raise Me Up Mas Saya lupa liriknya Tapi abis itu Sekali ikut audisi itu Itu lolos Sampai tahap berapa Wah Saya waktu itu Setelah Menyanyikan lagu itu Saya lolos Dinyatakan lolos Dari pintu keluar Mas Pintu keluar Jurinya bilang gitu Awas kamu ya Suatu saat nanti Saya buktikan Saya akan masuk TV Dan akhirnya saya masuk TV Alhamdulillah Lewat jalur stand up comedy Iya Harinya saya masuk TV Itu yang saya idamkan Selama itu Waktu itu ya Oh emang pengen Pengen tampil Iya Jujur aja Saya Motivasi saya ikut stand up Ikut Ikut Pernah ikut audisi Ekstravagansa juga Gokil Ada sana idol Motivasinya cuma satu Tampil di TV Udah Enggak bikin Uang segala macam enggak Enggak Yang penting tampil di TV Pengen eksis aja Tampil di TV Jujur aja sih Enggak ada motivasi yang Filosofis apalah Nah waktu pertama kali Masuk di TV Di Suja Itu Piasanya Setelah kamu ini kan Kamu ngejar TV Audisi Idol Gak bisa Ekstravagansa Gak bisa Terus Uca Lolos Itu gimana rasanya Ya pasti Wah ini akhirnya Dream comes through Awalnya Wah Excited kan Wah ada kamera Ternyata disitu Awalnya kayak Grogy kan pasti Demam panggung Habis itu Yaudah Kayak Oh ternyata gini Tampil di TV Ya ada capek-capeknya juga Capek ngapain Oh kalau ngomongin tentang Suja ya Suja ya Jelas capek waktu itu saya Suja 2 itu Angkatanmu Angkatanmu lumayan ya Waktu itu ya Iya Pernah ya kan Di Urutan terakhir Waktu Suja 2 itu Shootingnya Tappingnya apa Masih Kurang sehat ya Sore atau Jam 7 Mulai Malam Malam Jam 7 malam Baru mulai shooting Ya tau sendirilah Banyak Apa ini Penampakan Ambil 5 menit Tapi Ya inilah Kebutuhan televisi Ya itu Saya pernah di urutan terakhir Jam 3 Baru Baru tampil Itu Kan dingin banget Dingin banget Wah itu udah Emang fisik juga sih Itu ditembak Kalau jam gitu Iya sih Penonton gimana mas Oh Ngomongin penonton nih Jam 3 pagi loh Kamu tampil Ada penonton aja Apa udah pada pulang Tetep Mereka profesional Tetep ada disitu Jam berapapun Sampai kelar Penonton pun profesional ya Profesional Karena dibayar Iya Iya ya emang Udah rasio umum Jam 3 pagi penonton Pasti Lemes lah Iya Iya mereka Kondisi ngantuk Kayak Ya udah Ngantuk harus ketawa Ketawa tuh butuh energi loh mas Betul Iya tuh Aku aja kalau kita lihat nonton Petunjukan stand up tuh show gitu Misalnya show nya 2 jam 4 3 jam ya Dan lucu semua capek banget Habis itu kayak pulang tuh capek banget Wah asem Iya Lucu dengan mereka kepada ketawa Semua penontonnya kan Nah kamu tampil Mesti kan 7 jam 7 sampai jam 3 tuh 8 jam tuh Iya Itu Secara langsung gak langsung Itu emang mengaruh ke Performa kita di manggung sih Cuman Ya Kita kan tampil di depan juri aja Yang semaksimal mungkin Udah Mikirnya itu aja sih Di juri Cepet banget sih tapi itu Iya Paginya abis itu Tidur siang buat materi Materi Kalau misalnya udah semakin Sedikit orangnya kan Semakin Pendek Semakin pendek Jarak waktu untuk tampil tuh Betul Ngebut bikin materinya Pernah tampil di Suca 3 gak? Pernah Bintang tamu Bintang tamu Suca 3 juga malam juga Apa udah diganti siang? Udah siang gitu Udah jamnya udah Jam sehat Jam 9 ya Ya Suca 4 juga jam 9 soalnya 9 sampai jam Paling ngementok Jam 5 jam 6 sih Udah sehat Shootingnya Terus Pas jaman kuliah Ini kembali ke jaman kuliah ya Oke Kita agak lompat-lompat nih Ke jaman kuliah Mas Coki itu Pertama kali Datang ke Jogja Kata si Hamim lagi nih Hamim cerita tuh Kamu waktu pertama ke Jogja tuh Naik motor Alfa Ya betul Yamaha Alfa 2005 Kalau gak salah Terus Alfa kan 2 tak tuh mas Betul Cuma pakai gigi 3 Ya Waktu dari Kamu kan lumayan asli pati 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 ke Jogja Dibawa apa dipaketin? Bawa sendiri Dinaikin Tapi normal motormu? Awal-awal normal Tapi makin lama kan Namanya motor tua Pasti ada masalah Teknis Ya Kalau gak mesin ya Gak jauh-jauh dari itulah Saya pernah ada pengalaman Waktu itu mudik ya Dari Jogja Sebenernya kesoroian sih Waktu itu Dari Jogja itu jam 4 Sore Nah Kalau naik Motor yang normal Jogja pati tuh 5-6 jam lah 5-6 jam motor yang normal? Motornya abnormal Saya waktu itu 8 jam baru nyampe pati Beranjil Karena ada kendala 8 jam ini Kedua mbak sepur Seko Jogja Tekan Jakarta loh Betul Iya Jadi karena terkendala Ada kendala mesin waktu itu Jadi Motor alfa saya ini Mentok di 40 Gasnya Apa Speednya mentok di 40 Jadi mau gak mau ya Apa ini motor Kayak gini Jangan anjak terus Mas Motor alfa itu Kalau nanjak ya Terutama Itu meraung-raung Mesinnya Untung gak mundur Itu udah syukur Soalnya kan Kalau yang gak tau Motor alfa ini Motor alfa itu Motor yang suaranya Dua taktua Tapi yang motor tua Motor tua dan pendek Jadi saya kalau naik motor itu Kayak karikatur Atasnya gede Bawanya kecil Asli Bertahan berapa tahun Naik motor alfa itu Sempat Kurang lebih 3 tahun 3 tahun tuh Kalau pulang ke pati Pasti naik motor apa Pasti Iya tapi kadang diselingi sama bis Lewat Jalur Semarang Tapi lebih Lebih lama Pasti Kalau naik motor itu kan 3 tahun tuh Intensitasnya naik motor Apakah Kayak coba lebaran Pulang setahun sekali Atau kayak Oh bisa dibilang Sering sih tor Mudiknya Bisa 3 bulan sekali Sering emang Emang Ya namanya Masih awal-awal kuliah kan Sering homesick ya kan Kangen emang Emang Kangen emang Dan waktu itu belum ada Telepon udah ada ya Udah ada Tapi belum bisa video call Belum Belum bisa Mau gak mau pulang Pake motor yang Seadanya Tahun itu 2000 2000an tuh HP mau mas Nokia lah pasti Yang agak tebel Pokoknya dia Warna biru Punya gue tuh warna biru Agak tebel Loncong gitu Udah poliponik Tapi udah bisa Internetan sih Udah poliponik Udah Internetan tahun 2008 mas ya Bisa untuk buka Facebook gitu Bisa Mictry 3 Nah bisa Mictry 3 Betul itu Legend banget Itu jaman Sekarang tuh kayak Ini bitolk Kayak gitu Kayak Micet Ya micet Kamu juga itu Kamu kan ketemu aku Di micet Oh iya Aku Uninstall Terus Mas Cogi tuh Orang pati asli 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 pati Gede di pati Iya Gede di pati Oh iya Boleh narusin tentang Ini Oh iya tadi Jadi motor Kesurean tadi Naik motor Kesurean dari Jogja Jam 4 Nah serunya Jadi di Sepanjang perjalanan Terutama di daerah Sragen Menuju Perwadati Itu kan Banyak hutan Hutan Kanan kiri Pohon-pohon jati Itu Kalau malam itu Gelap Gak ada penerangan Sama sekali Sama sekali Gak ada Jadi Jam 4 Dari Jogja Sampai hutan Di Sragen itu Jam 9 malam Oh Jadi Disitu tuh Sepi banget Kalau ada kendaraan Itu satu Untuk jarak ke kendaraan lain Itu bisa lama banget Dan waktu kendaraan lain lewat Kamu gak bisa kejar Gak bisa 40 40 Udah gitu Banyak tanjakannya Jalannya Tanjakan Merong-raung Motor saya Ya itu sepi Waktu itu disitu Ada kejadian Saya terperosok motor saya Di lubang Poh Dan Waktu itu Emang kebetulan Lampunya gak begitu terang Lampu depannya Gak begitu terang Terperosok Jatuh Udah Gelap gelita ya kan Yaudah Luka Enggak sih Untungnya Motor rusak gak? Enggak juga Ya Enggak terlalu kenceng sih Ada yang nolong gak waktu itu? Gak ada Oh kalau ada yang nolong Ngeri Oh siapa ini? Pripon mas Semapun Iya ngeri Waktu itu Untung saya masih bisa bangkit lagi Berdiri motor Lanjut Kehujanan mas Tor Menepi gak? Enggak bawa jas hujan Karena takut kemalaman Nanti Wah ini Jam berapan nanti Nyampe rumah Ujan terus tuh Waktu itu Ujan terus Habis Jatuh Menepi kayaknya Enggak lah Walaupun gak bawa jas hujan Jadi sepanjang perjalanan Selama hujan tersitu Dari Purwodadi ke Pati Kurang lebih Tiga jam ya Wah Wajar Saya takbiran Terus terang Saya takbiran Ya kayak takbiran mau Idul Fitri itu Malam takbiran Itu Sepanjang jalan Waktu pulang tuh emang Momennya Idul Fitri Dulu asal gitu Enggak Enggak Memang saya Saking takut Ini gak tau Saya mau Harus ngapain Buat ngisi kekosongan Saya takbiran Waktu itu Soalnya juga Headset juga pasti Susah Belum ada ya Belum Handphone jarang banget Orang dengerin Handphone pake headset tuh Jarang banget gitu Ada pun radio Waktu itu Masih kan Gak ada MP3 Walkman Gak di handphone kan Cuma ada aplikasi radio Yang bisa untuk pake headset MP3 belum ada Waktu itu Belum masuk handphone Takbiran Gak tau Gak tau Gak harus ngapain Di tengah Dres hujan Menggigil saya Tapi gak nangis Enggak lah Orang kuat gak nangis Sampai rumah jam 2 Banjir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11 10 jam mas Akhirnya pulang Iya karena Kondisi jatuh Terus Kehujanan Gimana Menggigil Untung gak macet motormu ya Enggak Untungnya enggak Kok bisa jatuh Kenapa waktu itu Gelap sih Karena Lampu depannya Emang ngerdup Oh lubang gitu Lubang Lubang agak dalam lah Jadi Asik Dipinggir Pas dipinggir lagi Yang jalur Motor Bener-bener di kiri jalan Lubangnya Kan jalan sepi ya Kan jalan sepi itu Sepi Lebar loh Kamu ngapain Ngapain ngambil kiri Kalau sempi Feeling sebagai Pengendara yang baik Ngambil di kiri Pas ada lubang Ya udah Jatuh Tapi pernah gak ada pengalaman Selama naik motor Itu kan pengalaman jatuh ya Motor mungkin ada yang motor macet gitu Jalan waktu malem-malem Atau pernah Jatuh lagi Oh iya Kalau macet sih Alhamdulillah belum pernah Motor monggok Atau gak bisa bensin Terus Mendorong sampai jauh Belum pernah sih Tapi kalau jatuh Ada lagi Pernah jatuh lagi Solo accident Jadi Yang kali itu Dari Pati Mau ke Jogja Lagi-lagi di daerah Purwodadi Gerobokan Itu kan Disitu tuh Jalannya masih bergelombang Entah karena tekstur tanahnya Emang Kayak gitu Di daerah situ Tapi udah Beda motor yang saya bawa Oh beda motor waktu jatuh itu Udah ganti motor Udah gak alfa lagi Waktu itu bawa Supra Supra Strippingnya Silver Saya masih inget banget Supra X Supra X Silver Dalam perjalanan mau ke Jogja Nah lewat jalan bergelombang itu Lumayan kenceng tuh waktu itu Aku Bisa 70 tuh waktu itu 70 Udah bisa nih 70 Emang Motor yang ini 40 70 70 Kenceng Waktu itu Nah barang bawaanku Aku taruh di tas kan Tas bungung Tapi gak aku pake Tasnya Jadi aku cantolin Di cantolan yang Ada kan Yang Yang nyantol gini Di tengah Selas-selanggangan kan Iya betul Jadi waktu itu Agak ngegeser gitu Tasnya Mau jatuh Mau aku benerin Ketengah lagi Kan otomatis Aku megang cuma Satu tangan Setangannya ya kan Ah waktu itu Pas banget Ada mungkin ada Kayak Jalan yang Bergelombangnya Agak gede ya Jadi Oleng gitu Waktu itu Oleng Jatuh Berguling-guling Sempet aku hitung Aku berguling-guling itu Ada empat kali Ngitungnya waktu Guling apa Waktu guling Sempet-sempet Empat Empat kali Motorku udah jauh Di sana Waktu itu Ada ibu-ibu Yang rumahnya Di sekitar situ Steris Jerit Itu kejadian Jumat berapa Waktu itu Saya inget Jumat Apa karena Saya gak Jumatan Waktu itu Pas Waktu Jumatan Saya jatuhnya Oh siang-siang Sebelas mau Setengah Dua belas Waktunya Jumatan Mungkin Itu kali Karena Wah saya melelaikan nih Jadi kalau teman-teman Yang di perjalanan Paling gak inilah Apa namanya Menyempatkan untuk berhenti Ibadah itu Habis jatuh Jatuh Bistaris ibu-ibunya Ya ibunya teriak gitu kan Gak tau Waktu itu teriak apa Bahasa Jawa Orang-orang kampung Mada dateng Sama ada pengedara Yang kebetulan Lewat juga Nolongin Bantu berdiri Terus Motorku juga Di Di Apa Di Dibenerin Maksudnya Di Apa Diangkat Diangkat Di situ Motorku dibawa ke Rumah ibu-ibu itu Yang di pinggir jalan Setelah Ya Akhirnya aku tau Motorku tuh Setangnya bengkok Bengkok Dan gak bisa Dibenerin lagi Bengkoknya Lumayan parah sih Terus ada beberapa Ininya apa namanya Yang Sayap Sayapnya itu ya Pecah Sama Lampu belakang Pecah Ininya Lampu sennya pecah Tapi bengkoknya itu Yang paling marah Nah Waktu itu Saya langsung dibawa ke Buskesmas Sama warga situ Buskesmas Diboncengin sama Salah seorang Pengedara Yang ketutuhan lewat Bawa ke Buskesmas Diobatin sama Obat merah Luka-luka saya Nah Itu belum tau tuh Ternyata setelah itu Setelah diobat-obat merah Parah gak Kok tangan saya Susah digerakin Tangan kiri Itu waktu masih Di Buskesmas Setelah bangun Dari Ranjang Buskesmas itu Kok ini Susah digerakin Saya Feeling saya Wah ini patah nih Enggak biangkan perawatnya Kalau dokternya disitu Enggak Emang bener-bener Enggak bisa digerakin Cuma terbatas lah Gerakannya Gitu Jadi Pro Dady itu ya Pro Dady Pro Dady Pulang lagi ke Pati Dianterin Berjutan sama Warga setempat Dari keluar dari Buskesmas itu Aku Minta tolong Orang yang disitu Orang yang di Buskesmas itu Entah itu Warga yang lagi Nungguin keluarganya Kali Aku minta tolong Buat nganterin ke Posisi rumah ibu yang Dititipin motor Gitu tadi Aku ambil Yang harusnya aku Ke Jogja Akhirnya aku balik Terbalik Dianterin keluarga Enggak Aku kendarain sendiri Motor Supraku itu Cocok Dengan kondisi Setang yang Bengkok Dengan posisi Patah Tangan kiri Nyetang ya Pasti Pakai Satu tangan Enggak Enggak bisa Enggak bisa Kenceng Karena Miring Dan itu Kalau Ada jalan yang berkelompang Atau masuk ke lubang Aduh Aduh Ini rasanya Tapi memang patah Betulan akhirnya Enggak pernah Di ronsen sih Terus Terus Masuk Dibawa ke dukun pijat Dan makin parah Ya namanya Itu saran dari Orang tua Suruh bawa ke Udah Bawa dukun pijat aja Ternyata Habis itu Makin parah Ya udah Akhirnya aku dikasih Apa Kayak jari itu Buat Menopang Cebok Pakai tangan kanan Itu sebuahnya gimana mas Enggak dibawa ke dokter sama sekali Enggak Lah Habis itu kan Semakin parah kan Yang kasih Ini siapa Ya Memang-memang Ibu juga punya kemampuan Untuk mengobati Enggak juga sih Sebenarnya Salah sih Kalau dibawa ke dukun Apa namanya Dukun pijat Atau alternatif lah ya Harusnya emang Dibawa ke medis Buat dapet pertolongan Yang tempat Habis itu Ya udah Tapi ini sih Pas perjalanan Pulang Kepati dalam kondisi Seperti itu Ini juga Ada Kayak Ada kesan tersendiri lah Terutama waktu Saya ke pom Ngisi bensin kan Karena Tinggal dikit Wah Ininya Mbak-mbak Pomnya Yang petugasnya itu Wah Waduh Teris Wah Mas Kenapa habis jatuh ya Saya ambil ubat merah ya Oh enggak usah mbak Udah Tadi udah dipusuk emas Habis itu Udah habis ngisi bensin Jalan lagi Sepanjang perjalanan Orang-orang pada ngeliatin Itu malah makin Aduh Padahal itu karena apa? Karena jalan-jalan ibunya tadi Yang di rumah itu Kebonceng kamu Enggak Lebih Anaknya Loh dek Akhirnya harus saya anterin lagi Akhirnya mbaknya gantian Wah mbak Saya bawa balik lagi Sampai sore Bolak-balik Ini Nah gitu Pak tersepagin parah Karena itu ya Bolak-balik Ternyata bojeknya Uang Purwobudlinggo ya mas Purwodeti 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 Oh Mungkin itu Kenapa orang-orang pada Ngeliatin ya Iya Wah ini Mas Penjulik ya Wah anak kecil Gitu Parah sih Tapi waktu itu Emang Sampai rumah Lagi-lagi Dinih hari itu Jam 2 Sekitar jam 2 Kan jatuhnya siang Prosesnya cukup lama ya Untuk penyembuhan sampai Perjalanan Enggak Jadi kan kamu jatuh siang Iya jam 12 Jam 11 Pengobatan Sampai kamu Pulang-pulang lagi Habis itu Ngambil motor itu Paling Sekitar jam 2 Kondisi jalan ya Enggak Enggak bisa Enggak bisa Kenceng Paling 30 Mentok Sampai Jebrana mas Lama banget mas Normalnya sih 2 jam ya Kalau normal Itu sampai Dinih hari ya Gu Jam 1 Hampir jam 2 Iya karena ya Posisinya Kadang berhenti Karena Aduh Iya kadang Enggak berhenti dulu Untuk seorang jemput gitu Enggak No Pasti wisteris Aku tahu pasti Respon terutama My mom Itu pasti Wuuu Bisa Seluruh Warga Suruh Datangin aku Bisa-bisa Aku selalu Mas Coki bilang My mom Aku selalu gak bisa Nahan ketawa Soalnya Pantes Saya aku pengen tahu Itu sebenarnya patah apa retak Menurutmu Ini patah kayaknya Kok Sekarang kamu normal Kamu bisa main gym Angkat beban gitu Feelingmu sih Patah Eh retak sapi Tapi parah Retak Disini ya Disini ya Orang Senggol dikit aja Wah Gila Pokoknya Ngilunya itu Luar biasa Sama vaksin Astra Lebih kembang mana Oh Gak ada apa-apa aja Mas Jauh ya Jauh Itu emang bener-bener Gak bisa gerak Terbatas sih kan Paling cuma bisa Gerakin jari Ya udah Itu Kurang lebih berlangsung Selama Sebulan ya Penyebuan sebulan Sebulan itu Udah bisa Udah lumayan bisa Gerak yang Lebih banyak Gitu Udah bisa cebok Tangan kiri Itu sih Blundernya Kenapa dibawa ke Dukun pinjet Emang Kamu patinya Yang desa banget Mas Pelosor Enggak juga sih Sebenernya Udah Sebenernya udah Melek Teknologi sih Di kampungku Malah banyak Gedung menjakar langit Tapi ya Saran orang tua Yaudah Itu udah Dukun yang Udah Terkenal Udah Pasti dijamin Inilah Ternyata Mengambahin Parah Sabar mas ya Semoga ada Job lain lagi Yang bisa dateng ke kamu Job mungkin ke Afganistan Kan Taliban Butuh Ini ya Butuh Hiburan Sekarang lagian ya Saya harus Khusus Bahasa Arab Mungkin gitu aja mas Coki Siap Nih kok Kamu selama ini kan Bakal stay di Jogja dulu kan Bisa bantu-bantu lah Di kok Channelnya dialog Siap-siap Oh iya Boleh-boleh Follow dong Akunya mas Coki Apa Oh iya Channel Youtube saya Coki Anwar IG-nya juga Coki Anwar Twitter At Anwar Coki Thank you mas Coki ya Sama-sama Mau dimakan dulu ini Ada tahu wali Siap Ini yang Supaya Sebutan yang lalu Hahaha Hahaha